Sementara itu terkait kesiapan Provinsi Sumatera Utara dalam menggelar pemilihan Gubernur Sumut 2018 yang akan datang, Ketua Bawaslu Provinsi Sumut mengatakan bahwa selu, panwasli dan KPU siap menggelar Pil Gupsu yang digelar 27 Juni 2018 yang akan datang. Safrida mengatakan penyelenggara Pilkada Serentak 2018 telah siap 100% untuk menggelar Pesta Demokrasi Sumatera Utara. Kesiapan itu dapat dilihat dari berbagai segi termasuk segi anggaran, sedangkan untuk perangkat penyelenggara pemilu baik panwasli maupun KPU sudah terbentuk hingga di tingkat kecamatan dan desa, termasuk rencana pembentukan pengawas lapangan pada awal Januari 2018 yang akan datang. Terkait Pil Gupsu ini, pada skala 10-100% kira-kira kesiapan Sumatera Utara menyenanggarakan Pesta Demokrasi Suksesi Sumatera Utara ini, bagaimana itu keterangannya? Ya, sejauh ini persiapan pelaksanaan Pil Gupsu, dari segi anggaran sih sudah 100% ya, meskipun untuk Pilkada Serentak yang 8 Kabupaten Kota itu masih ada kendala terkait pencairan, tapi itu pun kita masih menunggu sampai awal Januari ini. Nah, terkait kesiapan penyelenggara pemilu baik KPU maupun pengawas pemilu itu sudah 100% karena semua penyelenggara pemilu sudah membentuk jajaran penyelenggara pemilunya sampai di tingkat untuk panwas, di tingkat kecamatan, untuk KPU sudah sampai di tingkat desa. Nah, panwas sendiri akan membentuk pengawas pemilu lapangan pada Januari nanti, jadi nanti Januari ini kita sudah siap dari segi penyelenggara. Nah, terkait kesiapan kita menyambut pencalonan, KPU juga sudah menyiapkan tahapan dan aturan tentang pencalonan, dan itu akan dimulai pada bulan Januari, insyaallah mudah-mudahan mungkin kita akan menerima pendaftaran dan kita akan mengawasi pendaftaran pasangan calon dari partai politik yang akan dilakukan di Januari ini, mudah-mudahan tidaklah ada calon tunggal untuk dalam Pilgub tahun 2018 ini, harapan kita, sehingga masyarakat punya pilihan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur yang akan datang. Maraknya sosialisasi bakal calon gubernur Sumatera Utara menjelang Pilgub Suh 2018, Ketua Bawah Selur Sumbut meminta bakal calon yang akan bersosialisasi agar tidak menyebar isu sara, ujaran kebencian dan berita bohong.